Ketomu makan dan minum nenek gratis, tapi tidak sederhana Melibatkan seluruh bangsa Ditambah bila anggaranya diambil dari dana subsidi BPN Was, kena marahi rumah ini Marahi masyarakat, ngamuk ini Anaknya itu sakpireng, boe, sokelangan beberapa ribu rupiah Karena BPN-nya naik, harga-harga jadi naik semua Indonesia tanah air peta Pusaka abadi nanjaya Pokoknya tetap bahagia Tetapi kebahagiaan kita ini tiba-tiba jadi berubah ini Belum ada seminggu pilpres kelar Baru proses penghitungan Mungkin sampai keurahan ini, sampai PPS ini Ada berita horor medeni di media Langompolus kemarin nyimak pemberitaan enggak Tentang pemberitaan horor nan medeni ini Tapi ini bukan soal copros capres Bukan copros capres lagi Ini babakan makan siang dan mimik nenek gratis Kata wakil ketua TKN, Pak Edi Suparno itu Pemerintahan Prabowo dapat menyesuaikan dana subsidi energi Selama 2-3 bulan ke depan Setelah menjabat Oktober nanti Pikirannya sekarang ke dinti Wah pikiran harus dilantik gitu nanti Nanti kita ikuti prosesnya aja lah Artinya Mulai November 2024 hingga Januari 2025 Akan ada OTAT OTAT dana subsidi energi Nah salah satu anggaran subsidi energi itu Ya buat subsidi pertalit Alias harga pertalit yang besarnya 10 ribu itu Yang sering kehabisan di bom bensin Pegawan kalau mau habis nunggu Wah kucur ini subsidi nih Lah om pegawan itu memaknai pernyataan itu Sebagai adanya Nimbang-nimbang kemungkinan opsi subsidi BPN Akan dicabut Mudara weh Ya teh Rasakno nih Alias alasan Pak Edi itu Lih 80% subsidi Soalnya tidak tetap tepat sasaran dulu Orang tepat sasaran piye tau Nah ini Itu perhitungan Ini perhitungan real kon Ini masih jalan ini Kok ada kabar yang mulai marai anget-anget Mari meriang masyarakat ini Lah subsidi Ini sama ada Ini tuku bensin Segini masyarakat ini Ya kalau sebangsa om pegawan tidak masalah sih Tapi masih banyak masyarakat yang kesulitan beli pertalit Wis regane murah Oh renek Di mana-mana SPBU kosong Malah Ada kabar subsidi mau dicabut Nah dengan disebutnya 80% subsidi energi tidak tepat sasaran Ini kan sama saja dengan mengatakan Program Jokowi gagal Tapi Apa begitu dilanteng Pak Prabowo Bakal menarik subsidi Sehingga harga pertalit Akan sesuai harga pasar Nah orang sepuluhnya Bisa 14 ribu atau 15 ribu Nah Prabowo Gibrant bakal ngerapkan program makan gratis Dikai makan gratis Ini bensinnya larang Meski harus hapus-hapus di BPM Lah mau kok Bagi para pendukung kandidat 02 bisa klarifikasi di komentar Ayo dong ini Jangan hanya main tuduh saja Muni-muni ranggena Betul pegawan gak nerima kekalahan Saya gak masalah Mau menang mau kalah Saya gak punya kepentingan Saya hanya memperjuangkan sebuah kebenaran Sebuah konstitusi yang lurus yang tegak Demokrasi yang harus kita jaga Bukan menang kalah Dan dikatakan pegawan itu sok merasa benar Sok merasa pinter Nyinyir dan banyak tuduhan lain Hobinya haters itu hanya baca judul Lalu komentar saat gelombin Makanya selalu salah paham Gagal paham Kita semua tahu loh Apa sih dampaknya subsidi BPM dicabut Ayo pertalit gak 10 ribu lagi loh Nah selain bakal menyebabkan inflasi Namun juga penambahan jumlah orang-orang miskin Harga-harga termasuk kebenaran pokok Makin mahal Ngikuti harga naik BPM loh Daya beli masyarakat turun Dan lainnya Udah ngalamin gitu loh Iya loh Lantas gantinya makan gratis Sedih loh pisang loh Wah tautan Mereka pilih BPM dicabut Atau pilih makan siang bayar sendiri Ini Pak Parno nih Eh Pak Parno Pak Edi yang asalnya dari PAN itu Ini gak mau jujur nih Nyabut subsidi tuh renteternya Konsekuensinya tinggi loh Banyak Berdampak-dampaknya kemana-mana Yang lebih baik subsidi dicabut Apa batalkan makan siang gratis Ini jadi bukti nih Bahwa konsep makan siang gratis Yang butuh uang 1 triliun lebih per hari Sangat sulit diterima nalar sehat kita Dan masyarakat disini Wah untuk makan gratis Pak Prabowo programnya bagus Saya bilang Kalau gitu itu Oh gimana caranya Hanya makan gratis Satu hari sekali Subsidi BPN Pangkas Rekoson Ingat loh Pak Begawan itu gak nolak Total program makan siang gratis Enggak Bagus itu Mau gue jalankan saja Ini yuk ada catatannya Silahkan makan gratis Disediakan pemerintah Bagi anak-anak ibu hamil Atau ibu minyuswi Yang memang rentan dan miskin Dan jumlahnya tidak banyak Sebenarnya itu Karena keberhasilan Pak Jokowi Dalam mengangkat kesejahteraan masyarakat Nah bagi siswa itu penduduk payah Kelasnya elit Gak usah dijatah gitu Mereka sudah Turah-turah susunnya itu Lah kenapa sih Mesti semua yang dapat manfaat Bahwa ia dipikin segmented saja Dengan meratakan pada Anak-anak prasekolah Anak sekolah Ibu hamil dan ibu minyuswi Itu jelas bakal jadi merugikan Nah dalam debat pilpres yang terakhir itu Yang kita lihat bersama-sama Prabowo bilang makan siang gratis Bakal memperbaiki gisi Menyebabkan anak kuat fisik Cerdas dan lain-lainnya Lah apa itu bakal ujuk-ujuk gitu Kan ya enggak Prosesnya panjang lah Untuk memperbaiki gisi itu Banyak faktor mempengaruhi kecerdasan anak Lampu anakmu sedinom Mati yang menglima minum susu Nanti blokek-blokek Launya semua bergesi Nek gak tekun serta keset Belajar ya podo Ya bakal Otomatis gak cerdas Itu berhubungan dengan pendidiknya Gurunya Prasaranannya Lingkungannya Dan sebagainya Kamu makan gratis Belum tentu Gak bisa begitu Misalnya ini juga seorang anak nih Didampingi ahli gisi Standard gisi pada makan siangnya juga pas Apa itu menjamin anak itu Squad superman atau speederman Ya mboten lah Setiap anak dilahirkan istimewa Orang tuanya juga pasti pendidiknya istimewa Dan semua anak cerdas Nah kesalahan institusi pendidikan kita Standard cerdas kok Ngacunya pengetahuan Ya gak maksudnya ukuran cerdas Jika nilainya ulangan Atau rapatnya harus minimal 8 Ya gak seperti itu Beneran tuh Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka Bakal membiayai program unggulan Dan janji kampanyenya Dengan menggunakan pengalihan dana subsidi BBM Informasi itu diungkap Wakil Ketua Tim Kampanye Prabowo Gibran Edy Suparno Ia mengatakan Pemerintahan Prabowo Dapat menyesuaikan dana subsidi BBM Selama 2 hingga 3 bulan ke depan Setelah menjabat pada Oktober mendatang Nanti bila program makan siang gratis jalan Nah ini contoh Saja ini contoh saja Wis melaku telung tahun Menikmati makan siang dan susu gratis Apakah di tahun ketiga Semua anak atau siswa didik kita Tiba-tiba cerdas kabeh Rapatnya hanya ada nilai 8 atau 9, 10 semua Lah mau bagaimanapun Semua anak memiliki kelebihan Tidak semua disoal Di pengetahuan Ada anak cerdas dengan seni Ada anak cerdas di bidang olahraga Ada anak cerdas di bidang esport Dan masih banyak laki Nah lantas jika ukuran Kecedasan yang dipakai Hanya kecedasan Pengetahuan Wah mebandino disini sesuai standar PPP Banyak yang gagal Membus kecedasan pengetahuan Tidak bisa seperti itu Dan dampaknya kemana-mana Apalagi makan gratis Dengan mencabut subsidi PPN Sini makan gratis Sini regani mundra Sisi warga ribuan Gulung-guming Harga semakin naik Substansi programnya Ya bukan makan Atau bila ada program ini Tujukan saja Khusus pada orang-orang miskin Kan banyak itu Supaya mereka mampu mengejar Ketertinggalan dari anak-anak Yang gisinya bagus Nah bila mau diterapkan Mestinya loh ini Mestinya sasarannya Dinturkan terlebih dahulu Dipetakan Orang kabe Jadi sasaran Lah ya lucu Masa di sekolah bunafit Atau sekolah kelas internasional Dengan dui bahasa Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Perancis Bahasa Cina Dan sebagainya Yang anak-anaknya Necis gitu Padahal paginya Ada minum susu Diantar mobil lagi Bawaannya tap Wah Enggak buku lagi Sepatunya harganya jutaan Apa iya Masih mau dikasih makan Siang gratis Dan susu gratis Indonesia Sejak dulu Kala Tetap di Puja-puja bangsa Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video